Menurut data Yayasan HOPE Indonesia atau Yayasan Harapan Oasis Peduli Empati Medan, pada tahun 2019 ada 8.500 kantong darah yang dibutuhkan setiap bulannya di kota Medan. Karenanya dalam rangka menyambut Natal, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan kegiatan bakti sosial peduli kasih, yakni donor darah dan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis, seperti cek kadar gula darah, asam murat, kolesterol, dan katara. Acara ini menggandeng beberapa Yayasan seperti HOPE, Batikjang, Lion Club, maupun Palang Merah Indonesia. Budi selaku Ketua Panitia memperkirakan ada 750 sampai 1.000 orang yang menghadiri kegiatan ini. Dalam rangka bakti sosial, memperingati hari Natal dan Tahun Baru, kita ikut peduli kasih kepada semua, mengajak semua orang untuk bisa memberikan kasih kepada yang membutuhkan. Mungkin bahwa acara ini dengan hadirnya sampai 750 orang sampai 1.000, nanti bisa menularkan, memberitahukan kepada rekan-rekan, sahabat, bahwa jangan sungkan, berbagilah, darah ini sangat dibutuhkan, diperlukan oleh masyarakat luas untuk kesehatan dan untuk yang membutuhkan. Salah satu peserta yang turut berpartisipasi adalah Oriza Sativa Siregar. Perempuan yang bekerja di salah satu instansi pemerintah ini, mengapresiasi kegiatan positif donor darah sebagai cara pemerintah, peduli kepada sekitar. Ia sendiri telah melakukan donor darah sebanyak lima kali. Yang saya sumbangkan itu bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan, seperti itu. Karena kita tahu bahwa ada banyak di rumah sakit, di mana-mana, seperti itu. Kadang dia kekurangan darah, pasokan darah, seperti itu. Itu lebih membuka imajinasi kita dan wawasan kita juga satu. Terus membuka diri juga, berbagi intinya. Cara ini harapannya, ya, hope bisa terus bekerjasama dengan kita, dengan semua yang ada, untuk tetap secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Dan terima kasih sekali kepada Gubernur Sumatera Utara, ya, Bapak Aidi Ramayadi yang begitu peduli dengan acara ini, sehingga acara ini akan bisa berjalan secara rutin. Ya, berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial adalah salah satu cara untuk mengasah empati dan kepedulian kepada sesama. Semoga kasih Natal senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih telah menonton!